Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya video pembelajaran biologi dengan saya Weti Dwi Yuningsi Oke disimak baik-baik ya Oke kali ini kita akan membahas materi masih pada bab plantai yaitu pada submateri spermatopita tumbuhan berbiji Oke disimak baik-baik ya Yang akan kita bahas pertama adalah ciri dan struktur tubuh spermatopita Yang pertama berukuran makroskopis Yang kedua habitus bervariasi yaitu pohon, perdu, semak, dan herba Organ tubuh sudah lengkap terdiri atas akar, batang, dan daun Merupakan tumbuhan heterospora Kandung lembaga terlindung di dalam ovula yang setelah mengalami pembuahan akan berkembang menjadi biji Nah ini adalah beberapa contoh tanaman spermatopita Cara hidup dan habitat spermatopita Kebanyakan hidup di darat Merupakan organisme fotoautotroph Yang artinya organisme dapat membuat makanan sendiri dengan fotosintesis Nah ini adalah beberapa contoh dari habitat dan tanaman spermatopita Cara reproduksinya Buah, biji, dan lembaga terbentuk setelah terlebih dahulu terjadi peristiwa polinasi dan fertilisasi atau pembuahan Pada tumbuhan berbiji terbuka terjadi pembuahan tunggal Sedangkan pada tumbuhan berbiji tertutup angiospermae terjadi pembuahan ganda Klasifikasi pada spermatopita Berdasarkan letak bijinya Dibedakan menjadi dua subdivisi Yaitu Yang pertama Tumbuhan berbiji terbuka Yang kita sebut dengan gimnospermae Cara menghafalkan gym artinya telanjang Jadi gimnospermae berbiji telanjang atau terbuka Yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup Atau yang kita sebut dengan angiospermae Kita akan bahas satu persatu subdivisi gimnospermae Ciri-cirinya adalah tidak memiliki bunga yang sesungguhnya Sporofil terpisah atau membentuk strobilus jantan dan strobilus betina Ciri yang kedua adalah daun sempit tebal dan kaku Ciri yang ketiga pada subdivisi gimnospermae adalah Bakal biji menempel pada daun buah Nah ini adalah contoh-contohnya Selanjutnya kita akan bicarakan gimnospermae dibagi menjadi empat kelas Yaitu Yang pertama Kelas Sikadinai Contohnya adalah Pakishaji atau Sikasrumpi Nah ini adalah fotonya Selanjutnya Kelas yang kedua adalah Kelas Koniferae Atau Kelas Koniferinai Contohnya adalah Pinus Pinus Mercusii Dan Damar Agatis Alba Nah ini adalah contoh dari Tanaman Pinus Pinus Mercusii Dan Tanaman Damar Agatis Alba Oke Selanjutnya Masih pada kelas pada subdivisi gimnospermae Kelas yang ketiga adalah Kelas Genetinae Contohnya adalah Melinjo Yaitu Genetum Ginemon Nah ini contoh dari gambar Melinjo Yang keempat Kelas Ginkgo Yinae Contohnya adalah Ginkgo Biloba Yang digunakan sebagai bahan obat saraf Oke kita bahas manfaat gimnospermae bagi kehidupan manusia Yang pertama sebagai tanaman hias Contohnya adalah Sikasrumpi Kemudian yang kedua Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan makanan Contohnya adalah Genetum Ginemon Atau yang kita sebut dengan Melinjo Manfaat gimnospermae yang ketiga adalah sebagai bahan industri Contohnya adalah Pinus Mercusii Selanjutnya manfaat gimnospermae yang keempat adalah sebagai obat-obatan Contohnya adalah Ginkgo Biloba untuk membuat obat saraf Oke kita akan bahas yang kedua adalah subdivisi angiospermae Atau yang kita sebut dengan berbiji tertutup Cirinya sudah memiliki bunga yang sesungguhnya Atau yang kita sebut dengan Antopita Bakal biji selalu diselubungi oleh suatu badan Yang berasal dari daun buah atau karpela Dibagi ke dalam dua kelas Yaitu Dicotiledonai atau Dicotil Dan Monocotiledonai atau Monocotil Nah ini adalah penampang dari bunga Yang ada pada angiospermae Dimana terdiri dari adanya mahkota Kemudian ada tangkai bunga Ada dasar bunga Ada kelopak Bakal biji Kemudian ada tangkai putih Kemudian kepala putih Benang sari Dan kepala sari Nah itu bagian-bagian dari bunga Pada angiospermae Selanjutnya kita akan bahas Perbedaan Monocotil dan Dicotil Harus dihafal ya Nah disitu terlihat bahwa Keping bijinya Untuk Monocotil adalah Satu Dicotil dua Tulang daunnya untuk Monocotil Tulang daunnya sejajar atau melengkung Untuk Dicotil menyirip atau menjari Kemudian ada batangnya Untuk yang Dicotil mempunyai kambium Sedangkan Monocotil tidak mempunyai Untuk Monocotil Kelipatan bunganya tiga Untuk Dicotil empat lima Dan akarnya Dicotil tunggang Kemudian Monocotil serabut Oke kita akan bahas Contoh tanaman Monocotil Nah ini contoh-contohnya Adalah anggrek Ada lidah buaya Pohon kelapa Ada jagung Jahe Ya selain itu Untuk contoh dari Monocotil Yang lainnya Bisa dilihat di gambar Ada tebu Padi Bambu dan pisang Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang contoh Dari tanaman Dicotil Atau yang berkeping Dua Nah disini Ada Mangga Kemudian ada Durian Ada Alpokat Ada Apel Ada Terong Selain itu Untuk contoh Dari tanaman Dicotil Banyak sekali Dari buah-buahan Dan berbagai jenis Bunga Sebagai tanaman Hias Selanjutnya Kita akan Membahas Manfaat Tumbuhan Angiospermae Bagi manusia Manfaatnya Adalah Yang pertama Sebagai Makanan utama Sebagian besar Penduduk di dunia Yaitu Gandum Padi Jagung Dan Sagu Selanjutnya Manfaat yang kedua Adalah Sumber protein Vitamin Dan serat Yaitu Terdapat pada Kentang Kol Kacang Dan tomat Fungsi yang ketiga Adalah Sebagai bahan Bangunan Yaitu Pada Kayu Dan Balok Selanjutnya Sebagai Bahan Obat-obatan Contohnya Adalah Mengkudu Kumis Kucing Daun Dewa Selanjutnya Sebagai Tanaman Hias Adalah Berbagai Jenis Bunga Kemudian Sebagai Peneduh Penyimpan Air Sumber Oksigen Penyerap Karbon Dioksida Yaitu Pohon Mahoni Jati Dan Angsana Oke Demikian Tadi Materi Tentang Bap Lantai Pada Materi Spermatopita Atau Tumbuhan Berbiji Selanjutnya Kita akan Bahas Animalia Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan